Pada tanggal 8 Oktober tahun 2033, di jalan Benyamin Sur, Kemayoran, terjadi kecelakaan yang melibatkan pengemudi mobil Toyota Innova dengan kecepatan tinggi. Akibat kecelakaan tersebut, tiga orang tewas seketikan, mereka adalah NAN 32 dan dua penumpannya yang berinisiat lantas 45 Jakarta Pusat, Kompo Gomos Simamora, mengonfirmasi bahwa ketiga korban tewas mengalami luka pada kepala dan meninggal di rumah sakit Cipto Mangun Kusumul RSCM. Kecelakaan terjadi pada pukul 23.30 WIB, di mana mobil yang dikemudikan oleh AKC 25 melaju di jalur cepat dengan kecepatan tinggi. Mobil tersebut menabrak sepeda motor yang dikemudikan oleh NAN yang berjalan searah di jalan tersebut setelah melewati bawah filfer HBR Motik. Kejadian ini mengakibatkan tiga korban tewas seketika. Keterangan ini disampaikan oleh Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Pusat, Kompo Gomos Simamora. Pada Senin, 9 Oktober tahun 2023, kasus kecelakaan ini menjadi perhatian karena dampaknya yang fatal terhadap korban yang tewas dalam kecelakaan tersebut.